Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal ujian nasional matematika SMP tahun 2015 nomor 22 Diketahui besar pelurus sudut A sama dengan 130 derajat Besar penyiku sudut A adalah Ini gambar yang menggambarkan hubungan antara sudut beta dengan sudut gamma Sudut beta dan sudut gamma saling berpenyiku Jika kedua sudut tersebut dijumlahkan sama dengan 90 derajat Kemudian gambar yang sebelah kanan Ini adalah gambar hubungan antara dua sudut Yaitu sudut theta dan sudut epsilon Sudut theta dan sudut epsilon ini saling berpelurus Jika kedua sudut tersebut dijumlahkan sama dengan 180 derajat Oke, kita kerjakan soal di atas Sudut A ditambah dengan besar pelurus sudut A Itu sama dengan 180 derajat Di soal sudah diketahui bahwa besar pelurus sudut A adalah 130 derajat Dari persamaan ini, sisi kiri dan sisi kanan dikurangi 130 derajat Hasilnya adalah sudut A sama dengan 50 derajat Kemudian yang ditanyakan adalah besar penyiku sudut A Sudut A ditambah dengan besar penyiku sudut A sama dengan 90 derajat Di mana sudut A itu 50 derajat Ditambah besar penyiku sudut A sama dengan 90 derajat Dari persamaan ini, sisi kiri dan kanan kita kurangi 50 derajat Hasilnya adalah besar penyiku sudut A sama dengan 40 derajat Ini adalah besar sudut yang kita cari Jadi jawabannya adalah D Demikian pembahasan soal ujian nasional matematika SMP Tahun 2015 nomor 22 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih